Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis pupuk yang mungkin sudah sangat familiar bagi anda para pekebun. Pupuk majemuk yang memiliki 3 kandungan unsur haram makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. yakni pupuk NPK. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pupuk NPK dan segala manfaat yang dimilikinya, bagi anda yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Pada dasarnya pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur haram makro, yakni nitrogen, pospat, dan kalium. Unsur NPK ini adalah unsur penting yang membantu tanaman melangsungkan serangkaian proses pertumbuhan. Yang pertama adalah unsur N atau nitrogen. Unsur haram berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil, yang akan menjadikan tanaman lebih hijau. Kekurangan unsur N akan mengurangi hasil produksi karena kekurangan N akan mengganggu proses fotosintesis tanaman. Yang kedua, unsur P atau pospat. Unsur hara P adalah unsur hara yang sangat penting bagi tumbuhan tanaman karena fungsinya sebagai penyimpan dan penyalur energi untuk aktivitas metabolisme tanaman. Oleh sebab itu, pospat dapat membuat akar dan batang lebih kokoh, merangsang pembungaan juga pembentukan buah, dan membuat tanaman inang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, unsur K atau kalium. Unsur hara K yang adalah aktivator enzim dalam metabolisme tanaman juga sering disebut unsur haram utuh karena peran pentingnya pada ukuran, rasa, bentuk, warna, hingga daya simpan hasil pertanian. Komposisi pupuk NPK sangat beragam. Biasanya, komposisi tiga unsur hara makro tersebut tertera dalam kemasan mulai dari komposisi NPK seimbang, 15, 15, 15, atau 16, 16, 16, dan komposisi tidak seimbang. Misalnya, 20, 10, 10, 25, 10, 5, atau 5, 5, 35, dan masih banyak lagi komposisi yang lain. Selain unsur hara makro, beberapa produsen pupuk juga menambahkan unsur hara mikro seperti klorida, boron, besi, mangan, kalsium, magnesium, sulfur, tembaga, seng, dan lain-lain. Untuk meramus sebuah formulasi yang disesuaikan dengan penuntukannya. Bentuk produk pupuk NPK yang beredar di pasaran pun cukup bervariasi. Pupuk NPK padat bisa berupa tablet, pelet, briket, granul, serta bubuk. Sedangkan pupuk NPK cair muncul dengan aneka tingkat kelarutan. Setiap jenis merek pupuk NPK memiliki komposisi kandungan yang berbeda-beda bergantung dari kebutuhan tanaman. Manfaat pupuk NPK Pupuk NPK memiliki berbagai macam manfaat dan kegunaan bergantung dari komposisi dan kandungan unsur hara di dalamnya. Tapi secara umum, pupuk NPK memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembelahan sel serta respirasi tanaman. Respirasi atau sistem pernafasan tanaman merupakan hal penting yang harus Anda perhatikan. Sistem respirasi dan pembelahan sel yang sehat akan membuat tanah gembur dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini dikarenakan kandungan fosfornya yang dapat membantu pembelahan sel dan sistem pernafasan tumbuhan di rumah. Yang kedua, merangsang sel pertumbuhan akar. Selain membantu mempercepat pertumbuhan tanaman lewat sistem respirasi, manfaat pupuk NPK juga dapat merangsang pertumbuhan akar yang juga merupakan salah satu faktor pertumbuhan yang cepat. Akar akan tumbuh dengan sehat berkat CAO dan kalsium. Yang ketiga, melancarkan metabolisme tanaman. Manfaat lain dari kalsium yang terkandung dalam NPK dapat meningkatkan dan melancarkan metabolisme tanaman. Memberikan banyak energi sehingga dapat tumbuh dengan sehat. Bagi tanaman berbunga atau berbuah, ini akan berakibat pada waktu panen yang akan lebih cepat dibandingkan dengan pupuk biasa. Empat, membentuk enzim dan vitamin. Manfaat pupuk NPK lainnya adalah untuk membangun enzim dan memberikan vitamin pada tanaman, terutama yang ditanam dalam pot dan disimpan di dalam rumah. Tanaman-tanaman tersebut akan membutuhkan ekstra nutrisi karena tidak mendapatkan sinar matahari. NPK merupakan pupuk yang cocok untuk jenis tanaman tersebut. Lima, memperkuat ketahanan tanaman. Untuk tumbuh dengan sehat, dinding tanaman harus tebal. Ketebalan ini berfungsi untuk melindungi mereka dari cuaca ekstrim yang biasanya mempengaruhi kesehatan dan kesegaran tanaman. Sebagai solusinya, berikan pupuk NPK kurang lebih seminggu sekali. Itulah beberapa informasi mengenai pupuk NPK bagi tanaman Anda. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang memilih jenis pupuk mana yang cocok bagi perkebunan Anda. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!